Hai video lanjutan kemarin ini part 2 untuk sesi pendampulan pengejatan kemarin kita buat double kabinet Oke hari ini kita start di tari-cari cagijang super ini kita ambil sasis mesin dan juratnya aja bodi saya potong-potong masuk ke tempat kilo kemarin nah nih makinnya kita potong-potong nanti kita hilangin nah kita masukkan bodi ini nanti lihat hasilnya lanjut video yang kemarin hari ini proses pengejatan Hai ya sudah mulai dari kemarin di video sebelumnya ini bodi-bodi contoh yang namanya cat timpak jadi cat full tapi ditimpa ini contohnya jadi kalau pengejatan itu ada yang cat krok total lah ini cat timpak terus ada lagi cat sped bodi jadi kalau sped bodi hanya misal mobil situ kena baris disini kita cat satu panel itu sped bodi per panel kalau ini yang dinamakan cat timpak jadi cat lamanya kalau masih bagus ada yang apa yang namanya pecah-pecah itu kita krok dulu di krok nanti ada yang bolong penyok-penyok bolong seperti ini kita alas ini kan hanya pudar nanti kita amplas tipis sampai halus ini karena dalam ini masih kaleng-kaleng semua cuma ada dalam-dalam jadi kita tetap dempul nanti kita amplas halus lagi sampai kalian lagi buat nutupin pori-pori yang yang apa namanya di tangan ini kerasa jadi nanti di catnya mulus ini namanya cat timpak ini rata-rata masuk ke sini cat timpak jadi nggak serta-merta di krok total karena anggaran untuk krok total itu kurang lebih satu mobil seperti ini Anda membutuhkan kurang lebih 10 juta untuk yang bagus bisa lebih tergantung kondisi mobil Anda kalau mobil Anda banyak krok posnya itu harus banyak yang dilahkan juga dan proses pengelasan itu lebih mahal juga daripada proses pengecatan ini jadi kenapa mahal ini saya ceritakan satu mobil ini contohnya ini satu mobil ini kalau kita saat kemungkinan harga 4 juta 5 juta 6 juta tuh meliputi tidak di krok total jadi cat timpak seperti ini ada yang krok pos ini harga segitu mobil gede loh ya mobil pickup itu lebih mahal daripada mobil yang gede station gitu ya apa kayak sedan-sedan itu lebih mahal karena membutuhkan banyak bahan yang harus dikeluarkan jadi intinya semakin mahal anda mengeluarkan apa uangnya disitu kita dapat membelikan bahan terbaik untuk mobil anda dan juga proteksi yang jelas semakin dan setnya mahal disitu kalau hasil keluar dari pengkel bagus itu modal dikit bagus itu bisa cuma satu tahun dua tahun apa enggak sampai satu tahun setnya ada pudar ada lupa situ ya wajar karena situ pakainya bahan murah jadi kalau datang ke sini terus minta murah ya kita belikan yang murah jadi kita disini menyesuaikan budget menyesuaikan budget si konsumen kalau maunya murah ya silakan kalau apa namanya tenaga kita tenaga sudah diprediksi sudah tidak bisa dipres tidak bisa dikurangi lagi jadi kalau mau murah ya kita presnya ke bahan itu mau harga murah kita kasih harga bahan yang biasa cuma hasil-hasil finishingnya sih ya sama pakai bahan mahal pakai bahan biasa maha biasa malah cuma hak dihasil mungkin apa mengkilapnya atau tahan lamanya itu berbeda disitu perbedaannya tapi kalau tenaga kita sudah sama sudah bisa tidak bisa dipres nah kalau mobil ini dikrok total berarti kan memerlukan banyak bahan lagi untuk menutup Hai apa namanya bodi yang sudah ditelanjangi Nah itu belum kalau ada kropos-kropos itu itu harus kenapa ya itulah disitu jadi mahal ini contohnya kalau ini saya tunjukkan ini mobil muda jadi banyak kalengnya jadi jangan kira juga mobil muda itu pengecatannya lebih mahal daripada mobil busuk seperti ini ini mobil busuk malah lebih mahal dari pada pengecatan mobil seperti ini itu Xenia Avanza masuk ke sini cat total krok kurang lebih 5 juta 7 juta sudah beres tapi kalau mobil seperti ini itu bisa 10 juta 15 juta cat krok itu jadi apa yang kalian mau kita bisa pertimbangkan sesuai konsumen lah jadi kembali lagi ke dobel kabin ini sasis mesin kijang mesin kijang mesin kijang surat kijang pakai bodi dobel kabin yang kita pasang disini ini sudah mulai masuk proses pengecatan tahap nanti pelan-pelan saya video sampai jadi seperti itu hiburan ini untuk bagian pengerjaan bagian bug lumayan parah jadi paling parah ini di krok total kanan kiri krok sampai apa sampai dasarnya baru di amplas pakai amplas paling utama itu yang norton ukuran 80 nah untuk warna mobil ini ini juga saya samakan sama belakang ini karena kita mau bikin gandengan anak pakai sepi perio cat-cat yang udah bagus memang di kita krok sampai habis tapi kalau cat yang masih bagus tidak di krok sel kayak gini tidak di krok tapi yang memang udah pecah-pecah kita krok agar nanti kalau sudah selesai tidak pecah lagi ini dari kaleng kita krok total nanti ada lapisan yang tertentu buat catnya lebih awet ini pintu kita juga di jempol dipilih-pilih ini dijual potongan civic perio kalau ada yang pengen modif modif buat apa ini sementara saya bikinkan ini setikin variasi kandungan setelah tiga hari pengerjaan itu juga sudah di jempol ini malah sudah sampai tahap Foxy ini udah sampai Foxy semua ini masih ada proses nanti dipilih kembali pakai tempul kita cari yang masih berlubang yang masih kelihatan pulang dipilih pakai tempul nanti baru di amplas kembali setelah amplas kembali udah bisa pakai udah dicat dasar termasuk cat dasar saya dasar nanti dipilih lagi pakai tempul amplas lagi baru cat utama nih nih udah masuk pandang bulan kalau bagian 4 kemarin harus dikrok total sebelah sana krok total di sini juga krok juga sini sampai tulangan nanti di tempat kembali seperti ini bagian depan sudah jadi ini tinggal udah di amplas tinggal masuk Foxy bareng ini nanti besok nanti kalau nggak besok naik Foxy baru disemprot semua nanti dipilih kembali untuk mempermanis mobil kita coba cari pelek yang cocok ya anggaran kecil cari pelek yang murah-murah aja buat mobilnya terlihat bagus kita cari pelek sama roda pelek sama ban saya cari ke tempat-tempat ini punya temen ada kita cari cari pelek saja yang penting cocok harganya lumayan bangkas uang buat bangun jadi kita cari yang second-second aja rodanya kita pakai ukuran 30 kecil aja yang segede-gede takutnya mampir gede-gede jura gar lemah belum porsetnya hehehe ini pemain mirang-mirang ngurin mirang truk amba lubang bcd 115 lubang 4 ya udah gabiran ya kira kelembungannya anak udah dapat terhadap kayak apa hehehe sama peleknya lupu nanti kita coba pasangkan ke mobil keleknya udah kita pasang nah lebih mending kemarin pakai ring T13 kelihatan mobilnya kurang bagus udah terpasang di mobil sebelah kiri terus ini bak belakang juga sudah di tembul terus di amplas pakai ukuran 120 spok 120 nanti di amplas kata buat bentuk nanti kita tempuh lagi seperti itu kita coba pasang nih velet kemarin lemuh kalau ukuran segini jadi ya terpaksa gini sama veletnya ini kan besi di tempat juga gampang carinya besi di kicang gampang ini kita coba pasang di mobil ini pakai ring 13 coba pakai ini kemarin ingin mau saya pasang pakai ban ukuran 33 gede ini kita coba pakai 31 dulu yang udah ada eh 30 ini 30 yang udah ada coba seperti apa hasilnya nanti udah lumayan ini musti dicapaiin kalau pakai ban ini rongganya masih lumayan ya paling nggak udah penting kelihatan velet udah terpasang tinggal nanti kita ceper-ceperin karena masih terlalu tinggi ini masih kita raba-raba ternyata kurang lebar udhanya kita pikir nanti pakai adapter atau spesial ini pintu kemarin yang penyok ke dalam penyok ini penyok semua sampai bikin u udah dikenteng ulang kita tempuh ulang ya walaupun apa yang namanya terbatas keterbatasan ya walaupun sudah dikenteng tetap enggak mungkin kembali semula karena kemarin parah banget ini sampai melengkung melengkung sini parah penyok belakang ini dan sampai tahap dempul kanan kiri atau ini tinggal digosok lagi dipoksi nantikan kelihatan yang kurang-kurang seperti ini dipoksi terus dipilih lagi ini contoh yang sedang dipilih kemarin sudah dipoksi nah tahap voksi pertama kita tempuh lagi seperti ini nanti kita amplas lagi di amplas ulang seperti ini semua di tempuh dipilih kalau ini belum belum masuk voksi jadi ini dipoksi terus nanti dipilih seperti ini di amplas lagi terus setelah di amplas masuk cat dasar dipilih lagi seperti ini amplas lagi baru cat utama eh prosesnya masih lumayan masih ada lagi prosesnya yang jelas ini cat timpa jadi bukan krok petal ya seperti ini hari ini kita di tempat bubut nyambung kopelnya karena panjang panjang sekali ini masuk YouTube ternyata tukang bubut nggak mau karena panjang ini jadi susah alatnya pun terbatas tadi sini usaha coba usaha semaksimalnya kalau ini kurang luruh tapi nyonggalkan itu juga kalau krisis kipak biasa ma iya pibad biasa tapi sing hilang Hai tahu sing sing galvalu Hai weno lemas ke mesin masih ngoram atau ya udah ciwok tergali Hai ini pemakaian membeli sebenarnya orang mungkin nyonya walaupun sudah tahap Foxy single kabin juga kita jual fotranger 2004 dijual juga sampai tahap Foxy kemarin Nah kita pilih lagi pakai dempul soalnya kan masih ada kelihatan ini kalau kelihatan di kamera kelihatan Nah kita masih ada kurang-kurang tip Epoxy itu baru kelihatan yang kecil-kecil itu dipilih lagi dari semua ya ini kemarin udah diamplas sudah didempul kelihatan gak ya ini udah didempul kemarin pul lagi diamplas nah ini udah siap untuk cat dasar tinggal nunggu ini ini kita pilih lagi baru kita nanti amplas lagi dan juga ada ranger lagi nanti ini dijual kalau ini asli ranger bukan ranger-rangeran ini saya dapat dari Bogor baru datang tadi pagi mau saya beresin dulu nanti baru saya kontek hari ini Sabtu udah diamplas hari Senin besok ini udah bisa dinaikkan naik set minggu besok ini udah kelar ini urutannya seperti itu urutannya kemarin nah ini udah diamplas halus nanti saya tulis ini pakai amplas ukuran yang berapa aja untuk amplas urutan mobil ini buat referensi kalian yang ingin untuk dicoba cat saya ngecat sendiri saya kasih tahu urutan amplasnya nanti suatu amplas seperti ini hingga sampai posisi di tat besok ini tampak yang udah jadi ini Civic Nova Granova tahun 1991 mesin standar ada mesinnya saya pakai mesin Civic Ferio ini udah saya cat udah saya polish tidak beres di jual kalau ada yang butuh kita sinyal Civic Ferio injeksi ya Civic Ferio ini mesinnya pakai Civic Ferio VTEC tidak turun kan itu udah mulai dipasang pengajatannya kita pasang dulu soalnya nanti jadi sambil kita ngecek ada yang bentrok istilahnya bentrok apa nyenggul pasti ya jadi ini coba dibuka pasang kali ada yang nabrak nabrak bahasa nabrak kurang presisi jadi kelihatan nanti kalau kita ini ngejatnya di luar kita belum dipasang dulu seperti ini ada yang nabrak dulu seperti ini ada yang nabrak nanti setelah dicat dipasang penang jadi pengajatannya pun kita juga di sini dipasang lagi biar juga pengajatnya merata pemper pemper pun coba dipasang uang mesinnya simpel kosong setelah 7 meter 1 batang 7 meter iya start mulai hari ini kita lihat dasar eh kemarin sudah sudah dipasang-pasang sudah di di sini kita prosesikan pemper juga sudah terpasang hari ini kita masuk cat dasar masuk kota hop cat dasar oke cat dasar dulu buat nanti dipilih kembali pakai tempul setelah 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 selamat menikmati 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 Pacho Pacho Pablas Pablas Pembelian Pembelian berganti biar depan belakang itu sama tingginya ini terlalu tinggi jelek karena rudanya juga kecil kita pasin ke bendernya nih sebelum kita hari ini kita video pasang cepet-ceperin spacer atau nama lainnya ini ada proses sudah cepernya karena ini modisi udah rata mobil bijang pun siap dibawa pulang ke bengkel lagi untuk tahap selanjutnya kurang lebar jadi kita harus pasang adapter ini kebetulan saya dirumah punya ada adapter 3 cm jadi kita keluar 3 cm kanan kiri harusnya sih ya lebih lebih keluar harus 5 cm atau berapa masih masih kurang keluar ya karena adanya nanti kita kasih 3 cm terus kita pakai spacer kecil gini buat tambahin keluar sedikit seharusnya sih peleknya ini yang lebih celong cuma tahanan kita punya seperti ini ya apa daya kita akal-akal aja nih kita pasang ini contoh yang sedang dipasang contohnya jadi ini lubang lama biasa ini pangkar pasang ya ini tiga cm pasang biar rodanya keluar bodi lebih lebih luar sedikit mending terus kita hari ini juga mau cat sasis sasisnya kita cat sama kolong-kolongnya ini kemarin sudah di cat juga lingkut biar awet akan karat dalam juga sudah tinggal kita sasis sama ruang musim bagaimana Anda menunjukkan robiku ke.? itu belki cukupäng sistem atau mesin kita fitaman cukup hitam bagus hai 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 di hai hai front Terima kasih telah menonton! 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 Hai pasal yang normal kopling Hai Allah 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 oke nantap pertama masuk dua iya belum power steering tapi ya lumayan nenteng oke Hai kicang double pabin rumpang lewat oke oke sehat sehat hai 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 Terima kasih.